Cerita Panji Laras ini mengisahkan tentang seorang anak lelaki bernama Panji Laras yang tinggal di hutan bersama ibu dan kakeknya. Sang ayah sudah meninggalkannya sejak dia lahir. Suatu ketika Panji menemukan seekor anak ayam yang dia pelihara hingga menjadi seekor ayam jago yang kuat. Panji yang juga beranjak remaja membawa serta ayam jagonya ke kota untuk diadu dan mereka berhasil memenangkan semua pertandingan melawan warga kota. Berita ini akhirnya terdengar oleh sang raja yang langsung menantang Panji. Pertandingan dimenangkan oleh Panji dan saat itulah ayam jago Panji berkokok bahwa Panji Laras mencari ayahnya yang konon tinggal di istana. Penasaran? Sang raja mengikuti Panji yang berjalan pulang ke rumahnya di hutan.